Pelaku spesialis pembobol anjungan tunai mandiri atau ATM kembali beraksi pada Kamis 21 April 2022 sekitar pukul 4 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini pelaku membobol sebuah mesin ATM di depan minimarket Tasko di Jalan Ibrahim Maji, Kelurahan Indihian, Kecamatan Indihian, Kota Tasikmalaya. Pelaku spesialis pembobol anjungan tunai mandiri kembali beraksi pada Kamis 21 April 2022 sekitar pukul 4 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini pelaku membobol sebuah mesin ATM di depan minimarket Tasko di Jalan Ibrahim Maji, Kelurahan Indihian, Kecamatan Indihian, Kota Tasikmalaya. Dilansir dari seputarpangandaran.com, mesin ATM tersebut ditemukan oleh salah satu nasabah yang akan mengambil uang. Ia menemukan mesin sudah dalam kondisi rusak. Nasabah tersebut melihat mesin ATM sudah dalam keadaan dirusak atau dibobol dan setelah itu langsung melaporkan ke kantor Polsek setempat. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan Inavis Polrestasikmalaya Kota untuk mengecek ke TKP. Sementara kerugian akibat pembobolan ATM tersebut belum bisa ditemukan. Mesin ATM tersebut dirusak di bagian pintu mesin ATM dan tempat keluar masuknya uang. Terdapat bekas congkel benda tajam di bagian tutup atau pintu bagian dalam tempat keluar masuknya uang. Dari Tasikmalaya Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.